Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah Pada kanal Youtube Guru BK Zamanau TV Dan kali ini kita akan melanjutkan tes kokologi kita Untuk mengungkap karakteristik tersembunyi kamu Namun seperti biasa saya mengingatkan untuk subscribe Kanal Youtube Guru BK Zamanau TV Agar konten-konten seperti ini semakin bermanfaat Untuk orang banyak Seperti tes psikologi sebelumnya Mari siapkan alat tulis untuk menulis jawaban Dan inilah tes kokologi pertama Untuk mengetahui cara kamu memandang hidup Suatu hari ada seekor burung berwarna biru Yang tiba-tiba masuk ke rumahmu dan terperangkap di dalamnya Kamu pun berniat untuk memeliharanya Namun ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut Pada hari pertama warna burung itu berubah dari biru menjadi kuning Pada hari kedua berubah lagi dari kuning menjadi merah terang Pada hari ketiga berubah lagi menjadi hitam Nah coba pikirkan akan berubah menjadi warna apakah burung itu di hari berikutnya Pilih salah satu antara tetap hitam Kembali menjadi berwarna biru Menjadi berwarna putih Atau berubah menjadi berwarna emas Silahkan pilih jawaban sesuai dengan hatimu Lalu tuliskan di kertas yang telah kalian siapkan Waktu berpikirnya kurang lebih 30 detik Selanjutnya Teks kokologi kedua Tentang kelebihan yang kamu miliki Bayangkan kamu sedang berada di sebuah dataran dengan langit yang begitu biru Sekali lagi bayangkan Sebuah tempat yang membuatmu merasa nyaman dan tentram Pilih salah satu dari empat tempat di bawah ini Yang pertama Dataran yang dipenuhi oleh salju putih Yang kedua lautan biru Yang ketiga gunung yang hijau Yang keempat padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning Silahkan pilih sesuai dengan hatimu Waktu berpikir kamu kurang lebih 30 detik Dan tuliskan jawaban di alat tulis yang kamu siapkan Selanjutnya Tes kokologi ketiga Tentang cara kamu menjalani hidup Kamu sedang berjalan di trotoar sambil memikirkan hal-hal lain Tidak sengaja kamu tersandung sebuah tong sampah dan jatuh Apa yang terjadi? Tidak ada yang tumpah karena tong sampahnya kosong? Ataukah tumpukan sampahnya tumpah ke jalan? Ataukah terdapat biji apel, tulang ayam, dan sampah lainnya? Atau yang terakhir adalah plastik sampah yang terikat dengan rapih? Pilih salah satu yang sangat dekat dengan pikiranmu Waktu berpikir kamu kurang lebih 30 detik Silahkan tulis jawabanmu di kertas yang kamu siapkan Selanjutnya tes kokologi keempat Tentang seseorang dalam hidupmu Bayangkan kamu sedang menempuh perjalanan di tengah gurun pasir Kamu tahu bahwa perjalanan ini sangat berat Bahkan setelah 12 jam Berjalan kamu tidak menemukan apapun Sementara trik matahari terus menerus mengeringkan sisa harapanmu Bekalmu pun akhirnya habis Dan tak ada setetes air pun untuk diminum Padahal perjalanan ini masih panjang Nah tiba-tiba terlihat seberkas bayangan hijau Yang semakin lama semakin jelas bentuknya Sebuah oasis Sekitar tempat itu dipenuhi pohon-pohon penuduh Yang rasanya mampu mengobati semua kelelahanmu Saat kamu mendekat Tampaklah satu sosok sedang berada di sana Siapa yang kamu harapkan sedang berada di oasis tersebut? Tuliskan jawabanmu di kertas yang telah kamu siapkan Selanjutnya tes kokologi kelima Tentang si kamu dalam menghadapi masalah Pada suatu hari yang cerah Kamu sedang berjalan kaki di suatu daerah yang belum pernah kamu kunjungi Di tengah perjalanan kamu menjumpai sebuah rumah yang pintunya setengah terbuka Namun kenapa ya pintu itu setengah terbuka? Pilih salah satu Jangan-jangan rumah itu dirampok Ataukah B Wah pemiliknya pasti lupa mengunci pintu Ataukah C Paling pemilik rumahnya ada di dalam Sedang menyapu lantai di sekitar pintu masuk Pilih jawaban yang sesuai dengan pikiran kamu Waktu berpikir kamu kekurang lebih 30 detik Dan tuliskan jawaban kamu di kertas yang telah kamu siapkan Selanjutnya tes kokologi ke-6 Tentang kelebihan kamu yang tersembunyi Ada sebuah cangkir keramik Putih polos yang siap untuk kamu hias dengan lapisan cet warna biru Pola seperti apakah yang akan kamu pilih? Apakah garis-garis Atau bulat-bulat Atau garis berombak Atau kotak-kotak seperti bapak catur Silahkan diisi sesuai dengan bayanganmu Waktu berpikir kamu sekitar 30 detik Lalu tuliskan jawaban kamu di kertas yang telah kamu siapkan Selanjutnya tes terakhir dalam bagian ini Yaitu tes kokologi ke-7 Persepsimu dalam keseharian Bayangkan kamu sedang memakai parasut dan bersiap melayang turun di angkasa Pemandangan apa yang kamu lihat dari sana Apakah hamparan padang rubut berhias bunga-bunga yang cantik Ataukah dari kiri ke kanan cuma terlihat tumpukan berbatu Ataukah Wow Ada binatang liar sebuah ganas Yang sudah siap penyambutmu dengan mulut terbuka Ataukah yang terakhir Sebuah sungai yang mengalir Tuliskan jawaban kamu sesuai dengan apa yang kamu bayangkan Tulis dalam kertas yang telah kamu siapkan Nah demikian tadi 7 pertanyaan tes kokologi Dalam bagian ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan hasilnya Yuk saya ngajak lagi untuk subscribe dulu Kanal youtube guru BK Zaman OTV Agar konten-konten seperti ini semakin bermanfaat untuk orang banyak Dan inilah pembahasan tes kokologi yang pertama Tentang cara kamu memandang hidup Tentang burung yang berubah warna Apabila tetap hitam Menggambarkan bahwa kamu memiliki pandangan yang pesimis Nah apabila kamu menjawab kembali menjadi berwarna biru Maka itu menggambarkan bahwa kamu adalah seseorang yang optimis Jika kamu berpikiran bahwa burungnya akan menjadi berwarna putih Itu tersebut menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang tenang dan tegas Meski berada di bawah tekanan Dan yang terakhir jika kamu menjawab menjadi berwarna emas Maka itu menggambarkan bahwasannya kamu tidak memiliki rasa takut Selanjutnya pembahasan tes kokologi kedua Tentang kelebihan yang kamu miliki Tentang langit biru Nah apabila kamu menjawab dataran yang dipenuhi oleh salju putih Kamu diberkati dengan sensitivitas khusus yang membuatmu mengerti dengan hanya memandang sekilas Selain itu kamu bisa menguraikan masalah yang rumit Tanpa membutuhkan bukti dan penjelasan Kamu mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan Dan bahkan menjadi seseorang visioner Percayalah intuisimu Yang pertama mereka akan menuntunmu dengan baik Apabila kamu melihat lautan biru Kamu memiliki bakat alami dalam hubungan antar pribadi Orang-orang menghormati kemampuanmu dalam berkomunikasi dengan orang lain Selain itu kamu membantu orang lain bekerja dengan lebih lancar dan efisien Membuatmu menjadi seseorang anggota yang sangat berharga dalam suatu proyek atau tim Orang-orang tahu bahwa kamu berkata sebenarnya Sehingga pujianmu menjadi berarti bagi orang yang mendengarnya Jika kamu menjawab gunung yang hijau Ini bermakna bakatmu adalah berkomunikasi dengan ekspresif Kamu selalu dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang dirasakan Seringkali orang-orang juga merasakan hal yang sama Kamu tampak dapat selalu menolong orang lain dan menemukan sisi yang benar dalam berkomunikasi Selanjutnya, jika kamu berpikir melihat padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning Ini bermakna kamu adalah sumber pengetahuan dan kreativitas Penuh dengan gagasan dan potensi yang hampir tak terbatas Tetaplah menyesuaikan diri terhadap perasaan orang lain Dan jangan pernah berhenti membangun mimpi Karena tidak ada apapun yang tidak bisa kamu capai Selanjutnya, pembahasan teks kokologi ketiga Tentang cara kamu menjalani hidup Nah, jika kamu menjawab tidak ada yang tumpah Ini berarti Kamu cenderung hidup tanpa menarik perhatian atau berpura-pura Namun, bukankah nyaman jika kita bisa hidup sebagai diri sendiri? Nah, jika kamu menjawab tumpukan sampah-tumpah ke jalan Maka mungkin kelihatannya bersikap jujur dan terus terang kepada orang lain Tapi sebenarnya memiliki setumpuk perasaan tak terkatakan yang terkunci di dalam hati Nah, sama, bukankah ada saat di saat kamu harus mengatakan sesuatu yang memang harus dikatakan? Jika kamu menjawab biji apel, tulang ayam, dan sampah lainnya yang tertumpah Orang yang menjawab ini berarti suka menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamiah terhadap makanan Mungkin kamu sering sedang diet dan hal itu membuat kamu tertekan Tak perlu terlalu ekstrim dalam melakukannya Barangkali dengan makan bersama teman-teman, kamu bisa merasa lebih senang Sekarang, jika jawabannya adalah plastik sampah yang terikat rapi Orang yang memilih ini berarti memiliki penguasaan diri yang kuat Mungkin bahkan terlalu kuat Kamu tidak suka memperlihatkan kelemahan atau mengeluh Sebab harga dirimu tidak mengizinkan untuk melakukan itu Tapi membiarkan orang lain mengetahui apa yang sebenarnya kamu rasakan Bukanlah tanda orang lemah Tak perlu bersikap terlalu tegang Selanjutnya, pembahasan tes kokologi keempat Mengenai tentang seseorang dalam hidupmu Nah, siapapun yang menjadi jawabanmu Dia adalah orang yang kamu anggap mengobati, menenteramkan diri Dan menjadi penyejuk dikala terik kehidupanmu terbakar Selanjutnya, pembahasan tes kokologi kelima Tentang sikapmu dalam menghadapi masalah Jika kamu berpikir jangan-jangan rumah itu dirampok Menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang tidak sempat panik Karena sibuk mencari solusi Dan jika kamu memilih Wah, pemiliknya lupa mengunci pintu Menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang sangat santai Bahkan dalam situasi genting Nah, jika kamu menjawab yang ketiga Paling pemilik rumahnya ada di dalam Sedang menyapu lantai di sekitar pintu masuk Ini menggambarkan bahwasannya Kamu adalah orang yang terlihat santai Tanpa tidak pernah lengah sedikitpun Selanjutnya, pembahasan tes kokologi ke-6 Mengenai kelebihanmu yang tersembunyi Nah, ini tentang mengecat cangkir Nah, apabila kamu mengecat cangkir dengan garis-garis Kamu bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tajam Membuatmu menjadi tumpuan harapan dalam kesulitan Apabila kamu menjawab bulat-bulat Kamu memiliki kemampuan artistik Bahkan eksentrik Sedikit aneh, tapi kamu sering memiliki jawaban unik Untuk pemecahan masalah Nah, jika kamu menjawab garis berombak Kamu punya segudang cinta Untuk dilimpahkan pada orang-orang di sekitar kamu Dan terakhir, jika kamu menggambar kotak-kotak Seperti papan catur Ini maknanya, kamu selalu tampak Seperti punya waktu dan perhatian Untuk dibagikan pada semua orang Sehingga sering melupakan masalah pribadi kamu Dan inilah yang terakhir Pembahasan teks kokologi ketujuh Tentang persepsimu dalam keseharian Apabila kamu melihat Hamparan padang rumpuk berhias bunga-bunga yang cantik Menunjukkan tingginya rasa optimis Nah, jika kamu melihat dari kiri ke kanan Cuma terlihat tumpukan berbatu Menggambarkan sikap yang selalu waspada Dan apabila kamu berpikir Wow, ada binatang liar super ganas Yang sudah siap menyambutmu dengan mulut terbuka Menggambarkan bahwasannya Kamu tidak pernah melewatkan kesempatan Untuk tertawa bahkan saat ditimpa masalah Dan yang terakhir Jika kamu melihat sebuah sungai yang mengalir Maka ini artinya Kamu memanfaatkan energi yang ada Untuk bersiap menyambut apapun yang terjadi Ya, demikian tadi Tujuh pertanyaan kokologi Yang mungkin dapat menggambarkan karakteristik Yang tersembunyi dalam diri kamu Terima kasih atas perhatiannya Kanal hidup Youtube Guru BK Zaman OTV Akan segera kembali Terima kasih atas perhatiannya